Open minded? In what sense? Saya kan udah bilang di sekolah internasional Saya suka main band And we have to perform like every week Itu untuk liat Ya-chan main gitar kan? Aku diundang gitu Sampai ketiduran guys Ya-chan lagi Okay anyways guys Hari ini kita mau bahas tentang Perbedaan sekolah Korea Dan sekolah Indonesia Atau sekolah internasional yang ada di Indonesia Kenapa? Karena mereka berdua Ini ya, tadinya di sekolah internasional Di Jakarta, tapi mereka pindah Ke sekolah Korea Let's go! Oh ini apa Oni? Jadi guys Kita lagi jual produk-produk Korea Vitamin C Harganya terjangkau Terjangkau, it's like The price is affordable Bagus banget untuk kekebalan tubuh That's right! Dan kulit cerah dan bersih Ngopi juga guys Don't touch me Kapan mulai Bambang? Kapan mulai? Tapi kamu harus berusaha untuk Pakai Bahasa Indonesia Jangan pakai Bahasa Inggris Coba ya Coba, sebenarnya dia pintar guys Jadi Ya-chan dulu Kamu ke sekolah internasional atau sekolah Indonesia Kapan? Sekolah 4 Kita dulu sekolahnya di Springfield guys Ya, di Cibubur Di Cibubur Di dalam kompleks Rafflesfield Terlalu detail Terus terang The biggest difference terang Bahasa Indonesia Perbedaan 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 yang paling Besarnya Sekolah Korea dan sekolah internasional Itu adalah Sekolah Korea itu It's only for study Sekolah itu Hanya untuk tes ya Oh, ujian Untuk masuk ke universitas Sekolah internasional Waktu itu saya tidak belajar sama sekali Kenapa? Saya masuk ke sekolah Saya ke sekolah untuk Ketemu teman-teman Oke Dan main band Main band Terus main bola Anak band guys Jadi sekolah, olahraga Dan main musik Ya belajar juga Tapi sedikit Gak Compared to sekolah Korea Dikit sekali Terus kalo sekolah Korea Emang kayak gimana? Belajar terus? Ya Pagi sampai sore Sampai malam ya Sampai malam juga ada banyak Tapi perasannya gak gitu juga sih Tapi kalo misalnya kita bandingin Dia pas di sekolah internasional Dan Ya-chan di sekolah Korea Itu beda guys Lebih rajin di sekolah Korea Belajar rajin ya Itu terpaksa atau kemauan? Ehm.. Seperti yang sama Punyigi Apa punyigi? Atmosfera? Suasana Suasana di sekolah Korea Semuanya belajar Jadi kalo gak belajar Kamu dianggap Gak salah Jadi kamu dianggap kayak Anak loser gitu ya? Anak bego gitu lah Anak bego Anak loser Anak yang gak rajin Gitu Jadi kamu kayak terpaksa Belajar di sekolah Korea Perinternasional gimana? Di sekolah Indonesia Lebih ini ya Open-minded Kenapa open-minded? In what sense? Saya kan udah bilang Di sekolah internasional Saya suka main band Dan kita harus perform Seperti setiap minggu Dan kita harus belajar setiap hari Ketika kita punya kelas yang berbeda Karena ada kelas Ketika kita punya kelas Ketika kita ada kelas Ketika kita meminta kelas Ketika kita meminta kelas Jadi dia bolos kelas guys Sampai bolos kelas? Ketika kamu bilang itu Sangat negatif Tapi guru-guru Matematika Dan lain-lain Mereka menghormati kami Karena kita harus belajar Tapi kamu gak bisa bayangkan itu Di sekolah Korea Sekolah Korea Kamu Kamu di Sonsheng Mim Saya mau Main gitar Dia pasti akan bilang Kamu keluar Daga Gitu guys Jadi prioritas di sekolah Korea Nomor satu adalah Belajar Belajar dulu Kalo udah habis exam Mungkin Baru Like once in a semester Kamu punya waktu Untuk festival gitu ya Jadi kayak Misalnya kalo di sekolah internasional Itu kayak setiap minggu Ada waktu untuk perform gitu ya Tapi kalo sekolah Korea Karena saking rajin belajarnya Dan semua orang tuh Udah biasa Harus belajar untuk Korea gitu kan Jadi paling performnya Setiap tahun lah Oke Sekolah Korea tuh gak ada orang Indonesia Atau dari orang luar negeri Semuanya yang ada paspor Korea Jadi bukan hanya orang Korea yang udah lama tinggal di Indonesia Tapi orang Korea yang udah baru-baru dateng dari Korea Yang belum tau budaya apapun tentang Indonesia Mereka yang sekolahnya disitu kan Selama aku hidup gak pernah lihat orang Korea sebanyak ini gitu Serba Korea ya Gak nyaman ya awalnya Aku iya Aku mereka Korea banget gitu ya It's funny Kan aku balik ke sekolah Korea ya Pas SMA Jadi waktu saya ini And like Like from the appearance It's really different too Karena anak-anak Korea Kalo cowok ya They all have the same hairstyle Restanya sama Cewe juga Gayanya sama We call it tublok By the time when I was like Tublok gitu Jadi Rambunya semuanya Like down They put all their bangs down Ada poninya gitu Cowoknya ada poninya Kayak kayak idol Idol Korea gitu Cewe juga Cewe, she's really bang Jadi ada poninya Hampir semuanya ada poni Terus Gayanya sama Semuanya sama Fashionnya sama Kalo aku pergi ke sekolah Di Jigs Skolah Korea My hair was like so Different What's the difference? In Skolah International The guys In Indonesia What's the hair? It's like pomade Pomade So Like hair Like here But when it's more More sharp Hair styling Pomade gitu So light the hair And it looks so shiny So shiny So shiny Everyone was like looking at me Like what kind of hair is that? It's like that hair Because it's different Oh, it's different Oh, it's different Yeah I'm not like fully Korean Oh, dia pasti bukan orang korean Oh, dia pasti blasteran Oh, dia pasti blasteran Murid-murid di sekolah korea Kalo liat Itu korea banget Lari rambut Lari rambut Kaya sekolah dracol Itu sama persis Kayak gitu Vibesnya kaya putih Terus pake slipper Yang adidas Yang adidas Dia punya Oh iya Kalo cewek-cewek pake rolling Untuk poninya The way they do their makeup Semuanya kaya similar Hmm Betul-betul Terus makeup cara pake makeup Dandanya itu sama Sama semua Karena ini gaya korea banget ya Cewek-cewek, cowok-cowok pokoknya Gaya nya sama semua Terus aku juga kaget Di kelas Setiap kelas ada kaca Kaca itu Kaca yang besar Kaca untuk berdandan Kalo di sekolah international Gak ada Oh iya Kalo di sekolah korea Setiap kelas ada Mereka Murid-muridnya Kedepan kaca Terus mereka kaya cek Makeupnya masih ada Gak Poni nya masih bener Gak gitu Berarti orang korea narsis dong? Iya Very Very narsis Terus aku juga Dan sangat peduli dengan penampilannya Dan sangat peduli dengan penampilannya Iya Aku pikir mereka Mereka benar Burunya Hampir semuanya ini ya Dari korea Hmm Hampir semuanya Terus Kalo sekolah korea Bener-bener 100% dalam bahasa korea ya? Except kalo kelas bahasa indonesia ada Oh ada Bahasa indonesia juga Bahasa indonesia Tapi kalo bahasa indonesia Apa? Kelas bahasa indonesia Kita harus pake bahasa indonesia Oh murid-muridnya pintar gak? Bahasa indonesia Tidak, jadi aku yang terbaik Aku yang paling Aku dan Aku di sekolah internasional Aku paling Paling bagus Gak gak Kalo di sekolah internasional Aku paling Paling jelek Bahasa indonesianya Tapi begitu aku pindah sekolah Aku langsung jadi juara satu dong Same Bahasa indonesia 100% 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 Terus yang anehnya itu kalo di sekolah korea tuh orang indonesia Guru bahasa indonesia Dia kan orang indonesia Tapi pake bahasa korea Untuk mengajar bahasa indonesia Wow Luar biasa ya Berarti Deni murid-murid korea Karena murid-murid korea gak jago bahasa indonesia Guru orang indonesia pun harus bisa bahasa korea ya? Iya Temen-temen yang di jiks dan sekolah korea itu Mereka udah at least 20 tahun di indonesia lah Apakah mereka lancar bahasa indonesia nya? Engga semuanya lahir disini Sebagian ada Tapi mereka hampir semuanya Engga begitu bagus bahasa indonesia Jika student Bisa bahasa indonesia Kayak kita Bisa bahasa indonesia Sedikit Tapi kalo di sekolah korea terus Tidak bisa Basic stuff Terima kasih Terima kasih Mau kesitu Mau kesini Karena mereka gak punya teman indonesia Bahasa kan harus lewat Main-main Ngobrol Kita belajar cara ngomong Kebanyakan Murid-murid di sekolah korea Yang di jiks itu Mereka gak begitu lancar Iya Dan selalu pake bahasa korea doang Bahasa korea di rumah Bahasa korea sama temen-temen Sekolah juga bahasa korea Tapi kalo di sekolah internasional Terpaksa pake bahasa indonesia kan Sama And English And English juga Lebih seru mana? Sekolah korea atau Seru Seru Kenapa? Karena Ya main-main Jujur Aku jujur ya guys Aku lebih jago Lebih rajin Belajar di sekolah korea Tapi menurut Aku pribadi Aku kayaknya Lebih dapat banyak belajar Di sekolah indonesia Daripada sekolah korea Sekolah korea Sekolah korea Lebih banyak belajar di jiks Ya tapi kan Cuman Informasi aja Kayak informasi Untuk tes aja Habis tes Begitu udah tes Langsung ilang semuanya Kayak informasi yang Yang gak penting Yang gak praktis gitu Oh Jadi hafal Belajar korea Jadi aku gak begitu pake Di daily life aku Sehari-hari Sehari-hari Tapi kalo misalnya Dari sekolah indonesia Aku kan belajar bahasa inggris Bahasa indonesia Terus kebudayaan Kebudayaan Kayak budaya dari ini Budaya dari itu Itu kan Aku ketemu banyak orang Yang Beda-beda Jadi Mindsetnya Juga berbeda Aku pikir itu Yang paling besar Lebih banyak hal Yang aku belajar lah Menurut aku Tentang budaya latar belakang Yang beda ya Iya Pertama 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 ya Di sekolah korea Terus nilainya Parah banget Apa? Rendah banget Aku juga sih Aku pas pertama kali Ke sekolah korea Nilai matematika aku Oh my god Rendah banget Rendah banget Soalnya guys Jujur ya Mereka gak pernah belajar Mas di sekolah internasional Mereka gak pernah belajar Gak pernah belajar Kayak serius gitu loh Selalu main-main aja Ya Main band Nyanyi Betul Terus Aku suka gambar Kayak gitu lah Kalo yang Kalo yang Which one's more seru Kanya dua-duanya Serunya Seru In a different way Yang kalo sekolah Indonesia Like she said You get to like Experience Different cultures You learn new things Not through like Not through like Study But with like Experience You know Kalo sekolah korea We have many friends Jadi Banyak temen Orang korea Orang korea Orang korea semuanya Tapi kalo It was a small school Sekolahnya kecil Jadi More or less 20 people 20 Di mana Springfield Oh Jadi Satu angkatan kalo Di sekolah Indonesia Itu 20 orang Kalo sekolah korea Kalo sekolah korea Sekolah korea Kalo sekolah korea Sekolah korea Sekolah korea Sekolah korea Sekolah korea Temennya lebih banyak Kalo di sekolah korea Tapi masih suka Teman-teman di Springfield Sekolah korea Gak ada pesta Kayak prom Homecoming party Gak ada Gak ada Gak ada sama sekali Jadi Jigs 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 that's the only time Tapi itu pun gak seru Aku Aku pernah kesitu Untuk lihat Yajan main gitar kan Aku diundang gitu Sampai ketiduran guys Doe So boring Like ada Dancing-dancing Itu mungkin karena Di sekolah korea Kebanyakan Enggak perform Mereka nonton saja Jadi Terus orang-orang yang performa itu gak banyak Main band terus dance itu doang Kebanyakan dancing Yeah, field trip Terus gak ada acara yang heboh-heboh kayak prom No Gimana kita pake gown gitu gak dren Terus cowok-cowok pake kemeja itu gak ada di Korea Itu paling di field trip Field trip untuk SMA 3 SMA 2 Oh iya SMA 2 The last field trip? Kau gitu? Kau gitu Iya Dress up Jadi For guys Tapi itu pun gak mewah-mewah kayak Cuma makan dulu Kalo prom kan mewah ya? Iya Kan itu mewah Tapi mahal sih prom Aku pernah jadi I.O. harus kayak organize everything Event organizer Harus bazaar untuk menghasilkan budget untuk prom gitu Tapi lebih suruh Aktivitas kayak itu lebih suruh kataku Jadi dua-duanya ada flaws minusnya Udah bahas tentang perbedaan sekolah korea dan sekolah indonesia Atau sekolah internasional Oke Sampai sini guys Bye-bye Bye Bye